Sosialisasi Pilgub Jawa Barat 2018 yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat dikemas dalam open road race di sirkuit Majalengka. Namun warga yang ingin menyaksikan pertunjukan balap resmi tersebut harus merogoh kocek untuk tiket masuk sebesar Rp25.000 dan tiket parkir sebesar Rp5.000. Hal tersebut dinilai mahal oleh warga yang ingin menyaksikan. Antusias warga dan peserta lomba road race sama banyaknya. Sebanyak 450 starter dari berbagai klub road race dari berbagai daerah mengikuti open road race perdana di Majalengka pada kelas bebek metik 100 cc, 110 cc, 130 cc dan kelas Vesva. Saya sangat apresiasi sekali ya. Jadi ini kegiatan sebetulnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh insan otomotif di Kabupaten Majalengka. Kita punya sirkuit permanen yang tidak dimiliki oleh setiap kebupaten kota di Jawa Barat. Dan sirkuit permanen ini bukan satu-satunya di Jawa Barat. Tetapi KPU Jawa Barat memilih Majalengka tentu ini berdasarkan kajian dan lain hal. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Majalengka. Ketika sirkuit ini dipakai oleh KPU Jawa Barat berarti ada keterlibatan ini Jawa Barat. Secara fisik, secara infrastruktur, ini sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan sebuah event. Sekelas KPU Jawa Barat tentu tidak sembarangan memilih sirkuit. Jadi saya sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih kepada KPU Jawa Barat yang sudah memilih sirkuit permanen di Kabupaten Majalengka ini untuk dijadikan event penyelenggaraan sosialisasi Pilbuk Jawa Barat. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!